Intro Jumpa lagi dengan saya Bapak MC Anipal Pada pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 9 Dan SMP Negeri 2 Girsang Sipangan Bolono Salam jumpa kepada seluruh peserta didik kami dimanapun berada Semoga kalian sehat jauh dari pandemi covid Ingat selalu jaga kesehatan Gunakan masker apabila keluar dari rumah Kalau boleh tetaplah berada di rumah Stay in room Apabila kita menyentuh berbagai benda di luar sana Cuci tangan dengan air mengalir Apabila ada berpergian silahkan jaga jarak dengan teman-teman yang lainnya Itulah protokol kesehatan yang disampaikan pemerintah kepada kita Semoga sehat-sehatan anak kami seluruhnya dimanapun berada Nah pada kali ini pada pembelajaran kita Untuk materi pertama mata pelajaran IPS kelas 9 Semesta terganjil Materinya adalah Tentang interaksi binwa Asia dan binwa-binwa lainnya Marilah anak-anak kami persiapkan diri Untuk menerima materi pembelajaran Dan jangan lupa berdoa sebelum belajar Sebelum kita mulai materi ada baiknya Kita ketahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai Setelah pembelajaran selesai Peserta didik kami diharapkan mampu menunjukkan letak binwa Asia Dan binwa lainnya pada peta Tujuan pembelajaran kedua Siswa mampu menyebutkan letak astronomis binwa Asia Dan binwa lainnya di permukaan bumi Tujuan pembelajaran ketiga Menyebutkan letak geografis binwa Asia Dan binwa-binwa lainnya di permukaan bumi Selanjutnya Peserta didik diharapkan mampu mengurutkan Urutan binwa berdasarkan luasnya Jadi setelah selesai Peserta didik kami mampu menyusun mana Binwa mana yang lebih luas Hingga kepada binwa yang paling kecil Nah itulah tujuan pembelajaran yang diharapkan dari peserta didik Setelah pembelajaran Baiklah mari kita lanjutkan Perhatikan Peta binwa di permukaan bumi Kamu lihat Ya Pada peta Diberi warna merah Warna hitam Biru Kuning Dan hijau Itu membedakan Benwa yang satu Dengan yang lain Nah mengapa disebut binwa Kalau kita perhatikan Kalau kita Bendingkan Dengan pulau Pulau Indonesia Kepulauan Indonesia Pulau Sumatera Jawa Kalimantan Pulau Sulawesi Dan pulau Papua Nah kalau kita bandingkan Pulau Dengan Benua Tentu ada perbedaannya Benua Adalah Masa daratan yang luas di permukaan bumi Benua itu lebih luas Dari banding daripada pulau Di dalam satu Benua Ada Karakteristik Ciri tertentu Yang pertama Pada bagian Daratan Benua Di bagian Tengahnya Bersifat kering Karena Tidak Mendapat pengaruh Angin Laut Yang basah Dan lembab Artinya Curah hujan Di bagian tengah itu Sangat Sangat Rendah Dibanding dengan Di Besisir Pantai Benua Mempunyai Aspek Kesamaan Budaya Artinya Pada Daratan yang luas itu Kesamaan Budaya Penduduknya Ada Sama Tidak Berbeda Iklimnya Juga Sama Jenis-jenis Flora Toto Tumbuhan Juga Sama Ada Persamaannya Dan Hewan Juga Ada Persamaannya Berarti Ya Di dalam Aspek Kesamaan Budaya Yang Satu Dengan Yang Lain Di Dalam Satu Daratan Yang Luas Itu Bisa Disebut Satu Benua 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 itu Kita Lihat Dipisahkan Oleh Samudera Samudera Adalah Masa air Yang sangat luas Di permukaan Bumi Memisahkan Daratan Benua Yang satu Dengan Yang lain Nah Selanjutnya Kita melihat Persebaran Benua Dan Samudera Di permukaan Bumi Nah Peserta Didik Kami Perhatikan Peta Benua Persebarannya Nah Yang pertama Benua yang ada Di permukaan Bumi Yang dihuni oleh Manusia Ada Lima Yang pertama Benua Asia Warna kuning Benua Amerika Warna merah Benua Afrika Warna hitam Benua Eropa Warna biru Dan Benua Australia Daratan Berwarna hijau Dan Benua Yang tidak Dihuni Oleh manusia Adalah Benua Antartika Nah Inilah Benua Yang terdapat Di permukaan Bumi kita Nah Setiap Benua Yang satu Dengan Yang lain Dipisahkan Oleh Samudera Samudera Yang terdapat Di permukaan Bumi Perhatikan Posisinya Pertama Samudera India Yang kedua Samudera Pasifik Yang ketiga Samudera Atlantik Memisahkan Benua Amerika Dan Afrika Dan yang Kelima Benua Samudera Artik Samudera Artik Nah Itulah Persebaran Benua Di Muka Bumi Sekaligus Persebaran Samudera Yang Memisahkan Benua Benua Di Muka Bumi Bisa Dipahami Anak-anak kami Nah Mudah-mudahan Dengan Peta Tadi Kamu Sudah Memahami Ada Ada Berapa Benua Yang Terdapat Di Muka Bumi Dan Demikian Juga Dengan Samudera Yang Ada Di Permukaan Bumi Camkan Posisinya Nanti Pada Pembelajaran Berikutnya Kalian Harus Mengetahui Posisi Posisi Benua Tersebut Baik Selanjutnya Kita Kita Melihat Satu Persatu Benua Tersebut Yang Terdapat Di Muka Bumi Yang Pertama Perhatikan Benua Yang Nampak Pada Layar Monitor Yaitu Benua Asia Inilah Benua Asia Benua Asia Perhatikan Kita Lihat Letak Astronomis Letak Astronomis Adalah Letak Suatu Wilayah Di Permukaan Bumi Menurut Posisinya Pada Garis Lintang Dan Garis Bujung Perhatikan Garis Lintang Dan Garis Bujur Kalau Garis Lintang Garis Yang Melintang Sejajar Dengan Garis Katulis Tiwa Ada Lintang Utara Dan Ada Lintang Selatan Sedangkan Garis Bujur Garis Yang Sejajar Dengan Garis Meridian Sehingga Membagi Bumi Atas Dua Belahan Yaitu Belahan Bumi Barat Dan Belahan Bumi Timur Itulah Garis Lintang Dan Garis Bujur Nah Binua Asia Letak Astronomisnya Menurut Garis Lintang Dan Garis Bujur Pada Lintang Berapakah Binua Asia Di Permukaan Bumi Binua Asia Terletak Pada 11 Derajat Lintang Selatan Ya Di Selatan Kadri Setiwa Perhatikan Tanda Panah Dan Pada 80 Derajat Lintang Utara Ini Lintang Utara Ini Lintang Selatan Batasnya Berarti Letak Binua Asia Ada Di Sekitar Ini Yaitu Pada 11 Derajat Lintang Selatan Dan 80 Derajat Lintang Utara Sedangkan Menurut Bujur Letak Binua Asia Berada Pada 26 Derajat Bujur Timur Dan Sampai 170 Derajat Bujur Timur Perhatikan Letak Astronomis Binua Asia Berada Pada 26 Derajat Bujur Timur Sampai 170 Derajat Bujur Timur Berarti Daratan Binua Asia Seluruhnya Berada Di Belahan Bumi Timur Belahan Bumi Timur Itulah Letak Astronomis Jadi Wilayah Binua Asia Ini Seluruhnya Yang Dipatasi Oleh Garis Lintang Dan Garis Bujur Bisa dipahami Selanjutnya Selanjutnya Letak Binua Asia Menurut Letak Geografis Letak Geografis Adalah Posisi Suatu Wilayah Berdasarkan Letak Dan Bentuk Di Permuka Bumi Nah Letak Geografis Sering Disebut Dengan Batas Batas Wilayah Dengan Yang Lain Nah Apakah Batas Batas Wilayah Binua Asia Atau Yang Kita Sebut Dengan Letak Geografis Nah Binua Asia Secara Geografis Di Sebelah Timur Berbatasan Dengan Samudera Pasifik Dan Selat Bering Di Sebelah Utara Binua Asia Berbatasan Dengan Samudera Artik Di Sebelah Selatan Binua Asia Berbatasan Dengan Samudera Hindia Dan Di Sebelah Barat Benua Asia Berbatasan Dengan Benua Eropa Ini dia Pegunungan Ural Laut Kaspia Laut Hitam Ini laut Hitam Selat Bar Purus Selat Dardanela Laut Mediterania Terusan Suez Ini Terusan Suez Dan Laut Merah Nah Ini menandakan Posisi Letak Geografis Benua Asia Dikelilingi Oleh Tiga Samudera Di Utara Ada Samudera Artik Di Timur Ada Samudera Pasifik Dan Di Selatan Ada Samudera Hindia Itulah Letak Geografis Benua Asia Bisa Dipahami Seperti Dikami Nah Selanjutnya Benua Asia Itu Memiliki Karakteristik Ciri-ciri Yang Pertama Julukan Benua Asia Adalah Benua Kuning Tadi Warna Kuning Itu Alasannya Karena Penduduknya Mayoritas Adalah Keturunan Mongoloid Yang Mempunyai Kulit Berwarna Kuning Atau Warna Sawo Matang Nah Makanya Benua Asia Disebut Benua Kuning Warna Kuning Benua Asia Ini Yang Terluas Di Dunia Dengan Luas 44 Juta Kilometer Bujur Santar Atau Seperempat Luas Daratan Bumi Atau Empat Kali Lipat Dari Benua Eropa Luasnya Wilayah Benua Asia Terbentang Luas Dari Turki Di Bagian Barat Sampai Rusia Di Bagian Timur Meliputi Indonesia Di Bagian Selatan Karakteristik Benua Asia Lainnya Adalah Benua Asia Merupakan Benua Yang Terpadat Penduduknya Di Dunia Karena Pertumbuhan Penduduknya Paling Tinggi Benua Asia Mempunyai Banyak Sejarah Benua Asia Sering Dilanda Gempa Bumi Benua Asia Memiliki Aneka Ragam Budaya Benua Asia Sepertiga Terdiri Dari Pegunungan Benua Asia Memiliki Dataran Yang Tertinggi Di Dunia Benua Asia Dengan Dataran Rendah Terluas Di Dunia Benua Asia Benua Yang Memiliki Gurun Pasir Nah Pembagian Wilayah Benua Asia Ini Perhatikan Warna Warnanya Ini Pembagian Regen Benua Asia Nah Kita Mulai Dengan Warna Yang Pertama Inilah Regen Asia Timur Regen Asia Timur Nanti Negara Negara Di Asia Timur Kamu Bisa Lihat Peta Yang Kedua Ini Asia Tengah Kamu Cari Negara Negara Apa Saja Yang Terdapat Di Asia Tengah Ya Kemudian Warna Hijau Asia Barat Ini Asia Barat Warna Pink Asia Selatan Dan Warna 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 Asia Tenggara Berarti Indonesia Termasuk Di Asia Tenggara Ya Bisa Dipahami Jadi Ada Lima Pembagian Regen Asia Ada Asia Timur Ada Asia Tengah Asia Barat Asia Selatan Dan Asia Tenggara Itulah Pembagian Regen Binwa Bisa Dipahami Siswa Kami Baiklah Terima Kasih Masih Semangat Ya Mengikuti Pembelajaran Kita Baik Selanjutnya Kita Melihat Binwa Amerika Binwa Yang Kedua Yang Kita Pelajari Ya Binwa Amerika Sama Dengan Binwa Asia Tadi Binwa Amerika Letak Astronomisnya Menurut Garis Lintang Dan Garis Bujol Binwa Amerika Di Permukaan Bumi Berada Pada Lintang 55 Derajat Lintang Selatan Ini Dia Katolistiwa Ini Bagian Selatan Seluruhnya Bagian Selatan Dan Ini Bagian Utara Ini Bagian Selatan Ini Utara Jadi Binwa Amerika Berada Pada 55 Derajat Lintang Selatan Sampai Dengan 83 Derajat Lintang Utara Inilah Letak Astronomisnya Sedangkan Menurut Garis Bujol Binwa Amerika Berada Pada 17 Derajat Bujol Barat Dan Sampai 35 Derajat Bujol Barat Berbeda Dengan Binwa Asia Kalau Binwa Asia Seluruhnya Di Bujur Timur Artinya Daratan Binwa Asia Berada Di Belahan Bumi Timur Sedangkan Binwa Amerika Ini Menurut Bujurnya Semuanya Di Bujur Barat Berarti Daratan Binwa Amerika Berada Di Belahan Bumi Barat Berbanding Terbalik Dengan Daratan Binwa Asia Yang Kedua Letak Geografis Binwa Amerika Berarti Batas-batasnya Anak-anak kami Kalau Letak Geografis Batas-batasnya Daratan Binwa Amerika Di Sebelah Utara Berbatasan Dengan Samudera Artik Laut Es Dan Selat Davies Di Sebelah Selatan Binwa Amerika Berbatasan Dengan Samudera Pasifik Dan Laut Kutub Selatan Di Sebelah Timur Berbatasan Dengan Samudera Atlantik Laut Wedel Dan Laut Karabia Dan Di Sebelah Barat Berbatasan Dengan Samudera Pasifik Dan Laut Bering Menandakan Binwa Amerika Dikililingi Oleh Empat Samudera Di Utara Ada Samudera Artik Di Timur Samudera Atlantik Di Selatan Samudera Pasifik Dan Juga Di Barat Ada Samudera Pasifik Nah Kita Lanjutkan Ciri Karakteristik Binwa Amerika Binwa Amerika Dijuluki Binwa Merah Hal Ini Disebabkan Karena Penduduk Aslinya Adalah Suku Indian Keturunan Ras Kaukasoid Atau Eropite Yang Sering Melumuri Wajahnya Dengan Cat Warna Merah Sehingga Disebut Binwa Amerika Binwa Merah Binwa Amerika Terluas Kedua Di Dunia Dengan Luas 42 Juta 57 1100 Kilometer Jujur Sangka Pembagian Regen Binwa Amerika Binwa Amerika Yang Warna Merah Adalah Amerika Utara Hijau Adalah Amerika Tengah Dan Yang Biru Adalah Amerika Kepulauan Karibia Ini Dan Yang Biru Adalah Amerika Selatan Atau Yang Sering Disebut Dengan Amerika Latin Jadi Regen Binwa Amerika Terdiri Atas Amerika Utara Amerika Tengah Amerika Selatan Dan Kepulauan Karibia Selanjutnya Kita Perhatikan Binwa Afrika Warna Hitam Perhatikan Binwa Afrika Mari Kita Lihat Letak Astronomis Binwa Afrika Dijuluki Dengan Binwa Hitam Karena Penduduknya Mayoritas Ras Negroid Berkulit Hitam Letak Astronomis Binwa Afrika Ini Perhatikan Warna Binu Binwa Afrika Ini Garis Ekuator Ini Garis Meridian Garis Meridian Membelah Bumi Belahan Bumi Barat Belahan Bumi Timur Ekuator Memisahkan Bagian Bumi Selatan Utara Sorry Bagian Bumi Utara Dan Bagian Bumi Selatan Nah Inilah Posisi Binwa Afrika Secara Astronomis Berada Pada 35 Derajat Lintang Utara Dan 34 Derajat Lintang Selatan Menurut Garis Bujur Benua Afrika Berada Pada 17 Derajat Bujur Barat Sampai Dengan 52 Derajat Bujur Timur Nah Perhatikan Benua Afrika Sebagian Daratannya Wilayahnya Ada di Belahan Barat Bumi Ini Bujur Barat Dan Sebagian Wilayahnya Ada di Belahan Bumi Timur Itulah Bujur Timur Jadi Wilayah Benua Afrika Ada di Belahan Barat Mulai Dari 17 Derajat Sampai Dengan 0 Derajat Hingga Ini Dari 0 Derajat Sampai 52 Derajat Bujur Timur Bisa Dipahami Berarti Kita Lanjutkan Ke Letak Geografis Benua Afrika Luasnya 30 290 Kilometer Bujur Sangka Letak Geografis Benua Afrika Benua Afrika Di Sebelah Utara Berbatasan Dengan Laut Tengah Di Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Samudera India Di Sebelah Timur Berbatasan Dengan Samudera India Ini Dan Di Sebelah Barat Berbatasan Dengan Samudera Atlantik Jadi Benua Afrika Dikelilingi Oleh Dua Samudera Samudera India Dan Samudera Atlantik Dan Laut Tengah Di Bagian Utara Itulah Letak Letak Geografis Benua Afrika Pembagian Wilayah Benua Afrika Ada Afrika Utara Yang Warna Biru Ada Afrika Barat Nanti Negara Negaranya Kamu Lihat Di Peta Warna Pink Afrika Tengah Warna Kuning Afrika Timur Dan Afrika Selatan Inilah Pembagian Regen Wilayah Benua Afrika Selanjutnya Benua Eropa Karakteristiknya Julukannya Disebut Benua Biru Karena Penduduknya Merupakan Ras Eropa Kaukasoid Bermata Biru Sehingga Disebut Benua Biru Luas Benua Eropa Ada 10.355.000 Kilometer Bujur Sangka Dan Letak Astronomis Benua Eropa Coba Peserta diri kami Perhatikan Benua Benua Yang ada Di bumi Benua Eropa Itu Ada Warna Biru Kita Lihat Ini garis Ekuator 0 derajat Ini garis Meridian 0 derajat Nah Perhatikan Benua Eropa Ini berada Pada Lintang Berapa Dan Pada Bujur Berapa Nah Melihat Keadaan Benua Eropa Kita Lihat Benua Eropa Berada Pada 35 Derajat Lintang Utara Ya Di bagian Utara Sampai Dengan 80 Derajat Lintang Utara Berarti Seluruhnya Wilayah Benua Eropa Di Belahan Bumi Utara Di Belahan Bumi Utara Sedangkan Garis Bujur Benua Eropa Berada Pada 9 Derajat Bujur Barat Ini Wilayahnya Dari 0 9 Derajat Barat Sampai Dengan 60 Derajat Bujur Timur Belahan Bumi Timur Nah Wilayah Benua Eropa Berarti Ada Sebagian Wilayahnya Di Belahan Bumi Barat Dan Sebagian Lagi Ada Di Belahan Bumi Timur Seluruhnya Menurut Garis Lintang Seluruhnya Daratan Eropa Berada Di Bagian Bumi Utara Itulah Letak Astronomis Benua Eropa Selanjutnya Letak Geografis Benua Eropa Benua Eropa Ini kita Perhatikan Di sebelah Timur Utara Di sebelah Utara Ada Samudera Artik Berbatasan Dengan Samudera Artik Di Selatan Berbatasan Dengan Laut Tengah Di Bagian Timur Belah Berbatasan Dengan Benua Asia Khususnya Asia Barat Dan Di sebelah Barat Berbatasan Dengan Samudera Atlantik Nah Itulah Letak Geografis Benua Eropa Pembagian Wilayah Benua Eropa Ini Perhatikan Warna Kuning Coklat Eropa Utara Eropa Timur Eropa Barat Dan Ini Yang Merah Adalah Eropa Selatan Jadi Wilayah Benua Eropa Dibagi Atas Empat Eropa Utara Ini Warna Coklat Dan Eropa Timur Hijau Eropa Barat Kuning Dan Eropa Selatan Warna Merah Itulah Pembagian Wilayah Atau Regen Benua Eropa Selanjutnya Kita Lihat Benua Australia Karakteristik Benua Australia Yang Pertama Julukannya Benua Hijau Karena Di Benua Australia Terdapat Banyak Hutan Hutan Yang Memiliki Spesies Yang Selalu Hijau Seperti Ekaliptus Akasia Meskipun Kawasan Benua Australia Kurang Soho Yang Yang Kedua Benua Terkecil Di Dunia Dengan Luas 8.945.000 Kilometer Bujur Sangkar Di Benua 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 Hanya Ada Satu Negara Di Benua Australia Dan Terdapat Negara Negara Bagian Nanti Akan Kita Lihat Benua Benua Australia Terkenal Dengan Fauna Kanguru Inilah Spesies Di Benua Australia Yang Mempunyai Kesamaan Kanguru Kemudian Suku Asli Aborigin Ini dia Suku Asli Aborigin Letak Astronomis Benua Australia Nah Perhatikan Ini Benua Australia Ini Benua Benua Lainnya Kita Perhatikan Garis Katulis Tiwa 0 Derajat Ini Garis Meridian 0 Derajat Australia Berapa Lintangnya Australia Berada Pada 10 Derajat Lintang Selatan Sampai Dengan 43 Derajat Lintang Selatan Berarti Seluruhnya Wilayah Benua Australia Ada Ada Di Belahan Bumi Selatan Selatan Maaf Ini Salah ketik Ini Lintang Selatan Dari 10 Derajat Sampai Dengan 43 Posisi Bujurnya Benua Australia Berada Pada 113 Derajat Bujur Barat Sampai Dengan 155 Derajat Bujur Barat Berarti Seluruhnya Wilayah Australia Berada Pada Bujur Barat Sorry Bujur Timur Bujur Timur Ini salah ketik Bujur Timur Ya Ya Ini Posisinya Letak Geografis Benua Australia Di Sebelah Utara Benua Australia Berbatasan Dengan Laut Flores Ini Pulau Flores Dan Laut Arafuru Serta Selat Torres Sedangkan Di Bagian Timur Berbatasan Dengan Laut Tasman Laut Koral Dan Samudera Pasifik Di Sebelah Barat Berbatasan Dengan Samudera India Berbatasan Dengan Samudera India Dan Selatan Juga Di Selatan Berbatasan Dengan Samudera India Itulah Letak Geografis Benua Australia Selanjutnya Pembagian Region Benua Australia Ya Kepertan Perhatikan Pembagian Region Benua Australia Ada Delapan Negara Negara Bagian Di Australia Yaitu Australia Utara Selatan Australia Barat Victoria New South Wales Queensland Tasmania Dan Daerah Khusus Ibu Kota Nah Kita Perhatikan Pembagian Regionnya Itu Maaf Ya Pembagian Region Warna Merah Itu Australia Utara Yang Kedua Australia Selatan Yang Ketiga Australia Barat Itu Region Bagian Australia Barat Dan Yang Keempat Daerah Negara Bagian Victoria Yang Kelima New South Wales Negara Bagian New South Wales Yang Keenam Queensland Dan Yang Ketujuh Tasmania Dan Yang Kedelapan Daerah Khusus Ibu Kota Itu Kamberra Nah Itulah Peserta Kami Pembagian Region Binwa Australia Demikian Pembelajaran Kita Mudah-mudahan Dapat Dipahami Sekian Dan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Semangat Selalu Belajar 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 Jaga Kesehatan Terima Kasih Sampai Jumpa Berikutnya Sampai